Bahwa pada hari ini kami akan presilis dalam penanganan perkara penyidikan, penyidikan perkara PMD dan pada hari ini kami nyampaikan perkembangan penyidikan tersebut dalam dugaan tindak-tindak korupsi, pengadaan anjungan pelayanan mandiri desa APMD tahun anggaran 2021 di Kabupaten Tuban. Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 bertempatan dengan hari baktia desa ke-64, kami menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak-tindak korupsi pengadaan anjungan pelayanan mandiri desa APMD tahun anggaran 2021. Bahwa pengadaan anjungan pelayanan mandiri desa tahun 2021 di Kabupaten Tuban tersebut berawal dari pilot proyek anjungan pelayanan mandiri desa yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat desa di Kabupaten Tuban terkait dengan pelayanan persuratan di desa. Dalam pengadaan anjungan APMD tersebut, ada dilakukan pelaksanaan di beberapa desa di Kabupaten Tuban yang bersumber dari dana APBD desa tahun anggaran 2021. Namun demikian, dari total keseluruhan 58 unit perangkat anjungan pelayanan mandiri desa yang telah direalisasikan pada tahun 2021 di desa-desa Kabupaten Tuban, tim penyidik Kejasaan Negeri Tuban bersama Ali Aiti yang telah melakukan pemeriksaan di lapangan menemukan adanya fakta sejumlah 51 unit merupakan perangkat rakitan yang tidak memenuhi standar pabrikasi perangkat dan tidak mengacu pada pilot proyek yang telah direalisasikan sebelumnya. bahwa setelah dilakukan proses pemeriksaan dari tahapan lead sampai dengan penyidikan, kami telah meminta perhitungan audit kepada BPKP dan alhamdulillah audit tersebut sudah selesai. dapat kami sampaikan dari perhitungan audit tersebut kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.559.129.107 bahwa berdasarkan hal tersebut kami tim penyidik Kejahatan Negeri Tuban telah melakukan proses penyidikan yang dimulai dari tahun 2023 sampai dengan saat ini Berdasarkan hal tersebut kami menetapkan status saksi EW selaku direktur dan saksi AM selaku komenditer pada hari ini kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor print 864 tanggal 22 Juli tahun 2024 dan surat penetapan tersangka nomor print 865 tahun 2024 tanggal 22 Juli tahun 2024 dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sodara yang berinisial EW dan AM kami sangkakan melanggar pasal 1 pasal 1 primer pasal 2 ayat 1 juntuh pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juntuh pasal 64 ayat 1 KWP juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP dan pasal subsidi yaitu pasal 3 juntuh pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juntuh pasal 64 ayat 1 KWP juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih dan kami tentunya tetap meminta suput dan dukungan teman-teman media sehingga kami dapat menyelesaikan hasil penyidikan tersebut ke tahap penuntutan demikian yang dapat kami sampaikan kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Jaksan itu kan disebutkan direktur sama komanditer itu direktur apa? CP satu network satu network keterlibatan diskominfo ada gak? apa? sementara hasil penyidikan ini kami sampaikan penutupan tersebarat terhadap dua ini nanti kita lihat hasil proses perkembangan pada proses persidangan nanti ada kemungkinan penambahan tersangka belum tahu kita lihat hasil proses penyidikan setelah penetapan tersangka nanti dua tersangka sudah ditahan? apa? sudah ditahan ya nanti kan kita tetapkan kita tetapkan dulu tetapkan dulu nanti hasil dari penetapan tersangka sepemperlisaan yang bersangkutan selaku tersangka nanti kami menunggu hasil dari penyidik usulannya seperti apa insya Allah pada hari ini akan kami sampaikan dua tersangka ini apakah ASN atau wilayah swasta atau sekdes sekdes sama perangkat desa dan juga merangkap selama buku direktur di CB1 network itu bisa sampai mempengaruhi seluruh perangkat desa ke perusahaannya itu kenapa Pak Kajir kok sampai kan harusnya beli mandiri itu kok sampai itu sudah masuk materi nanti kita lihat dalam proses presidangan seperti apa nanti kita lihat hasil pemeriksaannya di presidangan seperti apa apakah ada pengondisian dari pihak dinas Pak apa apakah ada pengondisian dari pihak dinas ya nanti kita lihat ya seperti apa hasilnya untuk sementara kami menyampaikan hasil penyidikan tersebut seperti ini nanti kita lihat sama-sama hasil perkembangannya seperti apa dalam proses presidangan Pak Kajir sesuai spesifikasi bisa dijelaskan sangat rinci sesuai spesifikasi mesinnya yang dimasuk sesuai spesifikasi ya itu kalau nanti kita lihat kalau tidak sesuai seperti apa nanti kita akan sampaikan dalam proses presidangan nanti kita lihat semuanya nanti kalau semua terbuka nanti tidak ada ininya lagi apa namanya apa sih yang harus dibuktikan dalam proses presidangan yang harus sudah terbuka semua dari rangkaian ini menjadikan ada dua persangga ini sejauh ini sudah berapa saksi yang dikwil serangan masuk iya pokoknya hampir seratusan saksi termasuk kepala dinas semuanya semuanya dan total perugian uang negara berapa harusnya 1,5 dilihat ancamannya berapa maksimal 20 tahun minimal 20 tahun atau nama yang perancaman sumur hidup sumur hidup minimal 20 tahun Pak ini pengadaannya itu diadakan oleh intansi mana SKP di mana ini yang mengadakan itu desa masing-masing oh desa masing-masing kemudian diusulkan dengan diusulkan disitu ya nantilah apa yang disampaikan tadi saya disampaikan seperti itu nanti apa yang mau itu nanti kita lihat proses perkembangan dalam persidangan itu perjudiannya Pak Hu anggarannya berapa yang sempat mengledah kantor diskominfo apakah ada indikasi bahwa ada aliran ke berapa pejabat tertentu Pak Jari iya sebelum sampai saat ini kami belum menemukan adanya aliran seperti itu jadi semua itu yang masalah pengledahan kita lihat database-nya seperti apa ya apa namanya APMD ini berjalan dengan maksimal semua pihak terkait dalam hal ini ya kita lakukan pemerintahan Pak Jari selama proses penyidikan ada kendalaan tidak sehingga sampai lama baru bisa dirilis terkait penatapan pesantan ya Alhamdulillah tidak ada kendalaan kita tetap berjalan dengan koridor yang ada tapi tentunya kita harus sambat karena penyidikan dalam tindak-tindak provinsi ini tentunya kita harus tahap ini tahap dan akhirnya kita berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk penghitungan keberian keuangan negara Pak Jari melihat kerugian negara sekitar satu negara apakah cuma dua orang itu yang menurunkan atau meng negara ke negara hasil penyidikan sementara apa nanti kita lihat mas alirannya kemana saja sementara itu kami sampaikan sampaikan untuk sementara yang bersangkutan ini menjadi tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan meliti penyidikan untuk detilnya sampai ke dalamnya nanti kita ikuti dalam proses persidangan nanti tertuang semua dalam surat kapan Pak setuangnya kita selesaikan dulu pemberkasannya ada tahapannya semua pemeriksa penyidikan kalau dilihat dari mulai penyidikan penetapan cukup lama hampir satu tahun baru-tahun baru diumumkan pada hari apakah ini skenario untuk surprise dihabi atau dihubi memang pas berkepatan jadi dengan proses penyidikan ini kita memaksimalkan dari hasil penyidikan sampai dengan ambis pas ini pas pertepatan saja bukan diulur-ulur pas pertepatan ini pas saja pertepatan oke silahkan terima kasih sampai hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh